ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan montas tengah teman-teman nah kita mau jalan-jalan teman-teman ini di pesawahan bismillah ini pesawahan guys nah di depan situ ada double track kereta api guys itu yang ke ini yang ke Cucalengka kereta api lokal nanti kita mau kesana nih wah asik ya pemandangannya enak banget ini sawah ini di apa disewak-sewain sama yang punya tempat ini disewak-sewain sama yang ada di sawung-sawung sini tuh ini juga ada sawung itu yang yang garap mereka gitu nanti kau udah panen bagi hasil ini kita jalan di galeng guys tuh galengan galengannya ini banget kecil kita jalan-jalan guys kita mau ke depan peran-peran ya guys ya aku udah lama gak lewat ini gak lewat pesawahan lama banget maaf ya guys goyang ini pake handle guys pake handle ini luas banget guys ini di sisi di sisi sebelah kanan komplek kita sisi sebelah kanan komplek kita wah banyak yang burung itu bangun guys tuh liat dia makan ini keong ini sekitar jam sebelas lebih guys eh maaf pelan-pelan aja udah mudahan bisa dapet spot vlog yang bagus ya ya vlog kita kan bukan kuliner aja gitu ada sosial ada pedesa vlog pedesa ya ini udah berapa bulan pandinya ini tuh udah udah gede-gede seneng gitu kalau liat ini itu komplek kita yang di depan kalau saya kan yang di tengah itu itu saung saungnya mahajah yang kemarin kita ngonten mahajah yang waktu bagi sembako nah disitu beliau juga ngelola ini jadi satu satu suhunan rumah-rumah yang gubuk-gubuk yang disitu tuh dapet punya beberapa petak punya beberapa petak gitu terus dikelola oleh mereka dibiayai oleh yang nyewa petak ini gitu nanti banyak ikan banyak ikan banyak ikan 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 kecil-kecil aku dulu dulu disini sering banyak udang sedang kecil-kecil dulu 2004 ya sekarang udah udah sanitasi airnya udah gak bagus ya udah banyak pencemaran limbah rumah tangga jadi udah gak ada tuh udang-udangan ini kayambang 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 teman-teman ini kalau ada kayambang berarti tanahnya bagus kita mau kesana nah itu itu komplek aspal komplek aspal jadi komplek saya di tengah sebelah kanan berbatasan dengan aspal bumi harapan sebelah depan berbatasan dengan permata biru sebelah kiri dengan bumi oran jadi kita di tengah-tengah tuh ada belekok namanya belekok bangau bangau itu enak digoreng enak potong digoreng enak banget kita sering makan nah itu di depan tuh ada jalan dia cari ini cari apa tutup yang kecil-kecil gitu dia makan panen ya proteksi alami ya makan ini juga ulat-ulat yang ada di padi ini kering udah berapa hari sih gak hujan kasian tapi kalau hujan meluap meluap banjir kita naik guys bismillah mantap mantap jiwa nah ini guys ini solokan dari depan sana guys dari depan ponyok jalan besar jadi kalau hujan gede ini penuh sampai mudah dampaknya ke sawah ini guys jadi sebelah depan itu komplek kita guys komplek kita tuh sampai kesana nah ini depan udah komplek aspal aspal bumi harapan yang banyak pedagang jajanan pedagang asongan disana disana kita jalan-jalan guys saya sebetulnya seneng yang konten begini ya seneng saya konten begini seneng banget di kepala dingin dulu kita suka main kesini guys waktu masih ada simak disini dulu ada sawung gede kita suka makan disitu berteram disitu guys sekarang maknya udah meninggal udah lama jadi gak ada yang ini gak ada yang ngurus lagi kita mau ke depan guys di depan ada double track rail kereta api lokal yang jurusan cicalengka pada larang dan pada larang cicalengka setiap berapa menit sekali mereka lewat tadi barusan lewat yang cicalengka nah belakang kita ini gestol tol gestol pada lenyi pada larang cicalengka kita kan posisinya di cicalengka dekat cicalengka desa cinunuk nah itu kita nanti mencoba jalan-jalan kesana deh kada ketol mudah-mudahan kalian gak bosan ya lihatnya ini asik asik banget ini alam desaku guys ya kita sekali-kali jalan-jalan ini kan kalau yang ini kan dapat pengetahuan ya jadi bisa mensyukuri kenikmatan dari Allah betapa indahnya alam kita gitu kesuburan dari alam kita ini jalan setapak guys ini motor atau ojek ya kalau lagi panen suka pada lihat lewat sini ngeri tau gak apalagi kalau hujan ih izin izin banget aku berapa kali jatuh ini ada ini ada saung-saung juga sebelah sana ada rumah malah mereka kok disini tapi gak tau lampunya dari mana tapi ada anteng disitu berarti ada hariran distrik mungkin dikasih dari tetangga yang dekat jadi ada baiknya lahan-lahan kosong setidaknya ada yang lempatin gitu tempatnya cuma kayak gini dulu cuma batang batang doang satu batang doang satu yang kayak gini jadi kita jalan kesana sekarang ada lebar itu ada si ibu di depan itu dulunya ada saung juga ada bekasnya tapi kita jalan-jalan udah lama juga sih udah berapa tahun gak lewat sini pangling kondisinya itu kondisinya pengen lihat lagi ini iya jembatan anak sumpah gue gak mau dekat sini tuh lihat guys kayak gini jembatan itu ada saung juga ini sebagian udah di split split sudah dibeli seseorang itu kasih patok ada nama itu di depan ada jembatan ini yang di depan itu tadinya satu gas raya kereta apinya tapi sekarang udah dua sejak ada stasiun cimekar yang baru di sebelah sana yang dekat aljabar ini double track sekarang double track ini kalau malam ramai banget kereta api terutama kereta api cepat ya di atas jam 10 jam 11 malam itu 30 menit sekali yang dari Surabaya yang dari gubeng ke Jakarta ataupun ke stasiun Bandung lewat sini guys lewat sini nah itu di depan situ ya dekat jembatan yang ada pohon papaya itu dulu ada rumah di situ gubeng kita sering ke situ tapi sekarang udah gak ada itu itu total kelihatan dari sini total kita mencoba kesana ya mudah-mudahan bisa mudah-mudahan kita pas sampai sini ada kereta lewat seneng bisa lihat ini udah berapa hari gak hujan teman-teman tapi alhamdulillah masih ada ini itu di depan itu jembatan teman-teman itu double track kereta api karena di sini kereta apinya aktif lokalnya aktif tetapi jarak-jauhnya juga aktif jadi mereka buat double track rail keretanya ini jembatannya jembatannya baru guys jembatannya baru kita lihat ini jembatannya baru banyak ini bebek mereka dilepas jembatan ini jembatan 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 tol nah ini guys yang kita maksud ini guys ini double track guys double track kereta api lokal cica lengka pada larang pada larang cica lengka nah itu di depan itu play over ini tol pada lini nah ini guys itu GBLA guys stadion sepak bola yang persip suka main di sana dekat nah ini kalau lurus ke sana itu kelihatan cimekar yang baru guys stasiun cimekar nah sebelahnya itu yang kayak kubah itu Aljabar guys masjid Aljabar yang kita pernah konten itu kalau dari stasiun itu dekat guys jalan kaki nyampe mantep teman-teman kita nunggu teman-teman kayaknya dia kereta deh kita nunggu dia asik gitu nah kita lewat disini deh nah itu GBLA teman-teman gelora bandung lautan api wah itu masjid Aljabar ini dari jauh adalah 2 kilo pesan lama itu yang seperti jembatan warna hijau nah itu stasiun cimekar yang baru ya yang kita udah konten kita jalan 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 nah disini aja yang aman ini udah solokannya juga nih tuh solokan guys solokan yang pdk yang buat kita disini aja jalannya ini biasanya kita coba ke perang depannya guys oh ini ada jalan sini ini biasanya disini ditanemin guys banyak tanaman dan ada sawung sawung sekarang udah enggak mungkin karena cuacanya sih cuacanya cuacanya lagi kayak gini enggak menentuk itu hujannya ini sutad lewat sini sutad ya bahaya juga sih karena gelombangnya itu gelombang elektromagnetik ya jalan-jalan guys nah itu di depan tol guys play over tol mudah-mudahan kalian seneng ya seneng jalan-jalan jam-jam kita bisa sampai sana tuh kayak kereta guys mantap guys kita tunggu sini ada kereta teman-teman teman-teman yang mau ke bandung gak tahu nih sebelah mana tracknya kita sambil jalan kalian biar tahu juga nih kereta api lokal yang suka kita naikin saya kok ke bandung guys naik naik kereta api lokal guys saya kok ke bandung dari sini ya dari stasiun cimekar kalau ke stasiun bandung itu cuma 5.000 5.000 teman-teman oh iya tuh mantap guys ada kereta guys ada kereta tuh teman-teman jauh kelihatan oh di sini guys di sini di rail yang ini kita tunggu aja guys sambil jalan mantep 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 guys kita tunggu dulu guys kita tunggu di sini guys tuh guys ini kereta lokal teman-teman dari cicalengka dari cicalengka yang akan kepada larang nanti dia berhenti di stasiun cimekar stasiun kiara condong stasiun gede bag masya Allah wah hebat guys alhamdulillah dapet spot yang bagus pas konten pas kereta lewat jadi kalian bisa lihat ini serius panas banget bis hampir jam 12 tapi ini semua kita lakukan demi kalian yang nonton momentas channel terima kasih ya teman-teman yang udah selalu standby selalu support momentas channel terima kasih banyak semoga kalian sehat selalu kita jalan disini aja diatas ren lebih enak kita moko ini moko itu bawah tol udah janji ya kita mau selesana di bawah lay over seperti apa gitu ini video panjang guys untuk bentang kalian nggak bosen lihat sampai tuntas ya lihat sampai tuntas nah ini ini komplek kita teman-teman komplek kita ini blok GH itu ada masjid ya itu masjid atiyah yang di blok F eh di blok H ini kalau hujan gede lumayan banjir banjir gas belakang sini paling parah banjir kasian juga itu tol guys depan itu tol jadi kita belakang komplek kita itu tol jadi cukup berisik kalau malu berisik sama kereta api yang suka lewat setiap setengah jam kadang-kadang sejam sekali berisik sama suara ini juga kendaraan tol yang udah 24 jam kita pelan-pelan aja kita jalan ke atas rail guys ini kita pelan-pelan aku jatuh jadi kita pulang nya motong jalan depan kalau lewat situ lagi jauh jadi kita bisa jalan kesini pulang jalan kesini kalau lewat yang tadi kejauhan misalnya kita posisi rumah kita di tengah tengah belakang ini kita blok D ini blok G seru ini ini biasanya yang bersihin PJKA ini sungai guys itu ada sungai disitu semakin kesini semakin kecil ya mampet jadi kalau hujan besar ini kan sungainya dari sini sampai ke ponyok sana ke jalan gede meluap masuk ke komplek kayak gitulah kondisinya kasihan banget Alhamdulillah di kita di blok kita enggak 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 begitu banjir gitu paling depannya aja kalau disini masuk semeter kalau disini kalau hujan gede dia masuk semeter ke rumah pada rungsi ke masjid ke hujan besar atau hujan berapa kali gitu setiap hari pasti penuh rumah mereka penuh ini belakang komplek kita belakang komplek kita dulu kalau kalau mau lihat kata api bisa dari sini sebelum dibenteng sekarang udah ditembok cuma ada pintu kecil gitu bisa sih bisa kita masih bisa lihat kita sampai 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 di pantau kita dapat pas rewas ke sini pas ada kaca api ya mantep mantep ya itu depan tol tol pada larang jadi kalau ke arah kanan dia ke daerah ke pada larang ke Jakarta ke mana-mana lah kalau yang ke kiri dia ke pintu tol opet halang ke tekan sih Hai gila Tengen dekat ya ngomong-ngomong hai sepatu Hai juh bang hai 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 kita pengen tahu sampai sana Sampai tawet Sampai kita lewat Sisi kanan Kita turun guys Maaf ya guys goyang Kita mau ke sisi kanan Nah Sini Ya lebih enak Tapi kita gak bisa Di bawah itu Di bawah tol Di bawah tol itu banyak Saung-saung bubuk-bubuk itu guys Ya untuk Pendatang yang jauh yang gak punya tempat tinggal Biasanya mereka lempatin disitu Kayak gitu Ini pas azan Azan duhur Teman-teman Sebentar Ini ya Sedikit lagi Ini komplek kita teman-teman Ini komplek kita yang ada tower itu Rebosan ini komplek kita Kalau yang sebelah sana Itu bumi oren Yang kita suka Monten jajanan Nah itu Jadi ini nyambung Dari lewat dari belakang bisa Itu tau teman-teman Tau Bisa gak ya Disitu Gak tau juga Cuma kita mau Bawa sana Terus di daerah kita ini Buat tempat play over guys Play over pesawat Jadi kok pesawat dari Husein Sastranegara Take off gitu ya Mau muter atau mau turun Selalu muternya disini Jadi ini banget Unik Tempat kita unik Guys Tuh guys Kayak gini Bersang sekarang Tulu mah Ini banyak tanaman Tanaman sayuran Buncis Jaat Susin Selada Macem-macem Sekarang udah gak ada Udah gak ada yang nanamin gitu Maksudnya Karena yang nanamin itu pendatang Bukan asli orang Sinunuk Justru pendatang-pendatang Yang Nanam Mereka Lisan Nah itu depan tau guys Duk-duk Ini banyak Rombot-rombot yang tajam Jadi kaki tuh Kesangket-sangket Susah Kita lewat atas aja Sedikit lagi Nah betul guys Mantap Betul Betul Dekat sutet juga Ini double strike ini Sampai ke Kecalengka Jadi walaupun Corvish Sampai ke Sampai ke